Segala kesehatan dan segala keberadaan kami. Dimanapun kami berada. Mari roh kudus tetap pimpin kami. Biar ada pewahyuan dan pengertian yang baru terbukakan. Agar kami boleh mengerti lagi. Lebih dalam lagi. Bahwa Alkitab itu benar adalah firman. Dan firmanmu itu adalah firman dari Allah yang hidup. Satu-satunya firman Tuhan. Yang ada yang akan mampu memimpin manusia kepada keselamatan. Itu yang kami sebut dengan nama Alkitab. Mari pimpin roh kudus. Biar segala pujian, hormat, dan kemuliaan ini hanya bagi Yesus. Dan apa yang boleh dibagikan ini. Menguatkan iman dan kepercayaan kami. Dan kami terus bertumbuh. Dan kami boleh berani menyatakan kepada Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Allah yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Terima kasih buat malam ini ya. Ini saya sedang menikmati dulu penampilannya ini. Sudah tidak ada feedback ya. Ini tampilan yang baru kayak yang baru. Bersyukur sekali saya juga boleh dipercaya di sini. Nah, judul malam ini saya ambil memang agak sedikit nyeleneh gitu ya. Tabut yang diambil. Tabut yang diambil sebenarnya tadinya. Tapi akhirnya sudah lah kita buat tabut yang diambil. Ada kata diam. Diamnya saya garis bawah. Tabut yang diam. Nah, ayat alkitabnya nanti saya akan ceritakan. Tapi mari kita lihat dulu kilas balik dulu ya. Saya boleh share screen ya. Bisa share screen ya. Kalau kita berbicara mengenai tabut, kita tahu lah yang bentuknya kurang lebih kalau di film itu ada malaikat yang gini. Terus itu awalnya dari mana ada di Simpan, di Kemah Suci Perjanjian. Nah, kita akan berbicara mengenai hal-hal itu. Dan ini pun merupakan sebenarnya babak awal dari kisahnya Daud sih. Kita lihat nanti. Nah, sekarang saya bisa share screen ya. Sebentar. Hang on. Mulai kelihatan ya. Saya pindahkan dulu ke posisi. Tidak ada suaranya. Ada sekarang. Sudah ada suaranya? Sudah. Sudah pola. Ya, kita lanjut. Nah, ini saya ambil gambar. Ini contoh. Ini ada pohonnya itu sebenarnya harusnya gak ada. Tapi ya namanya juga contoh. Jadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir itu dituntun lewat Padang Purun itu menuju ke tanah perjanjian. Tuhan itu semua mengajarkan kepada siapa namanya? Kepada Musa. Eh, nanti kamu mesti bikin ya. Kemah pertemuan. Petunjuknya, arsiteknya alas sendiri. Tuhan sendiri dikasih tahu lebarnya sekian. panjangnya sekian. Dan lain sebagian gerbangnya ada empat. Kemudian di depan nanti harus ditaruh apa-apa mesbah buat korban bakaran. Setelah itu ada mesbah atau berjana pembasuan. Lalu itu pelatarannya. Baru di dalamnya kamu bikin lagi satu tenda ukurannya sekian-kali sekian. Dibagi lagi. Di dalamnya ada ruangan kudus. Ada ruangan maha kudus. Di dalam ruangan maha kudus itu ditaruh lagi ada tempat meja roti sajian. Atau di sebelah sisi satunya lagi ditaruh lagi menorah atau kaki dian. Ada yang bentuknya sembilan atau tujuh atau tiga belas. Kemudian ada lagi tempat di situ tempat persembahan ukupan. Kemudian ada tirai. Lalu tirai itu masuk ke dalam. Nah di dalam itu ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu kalau di dalamnya ditaruh dua loh batu yang Musa pernah tulis. Nah ini adalah contoh gambarnya. Diceritakan dengan sedemikian rupa. Ini kalau lihat contoh ada orang yang dihujung kelihatan kursor saya di sini. Ini kan dalam deorama. Cerita dalam satu aktivitas tertentu. Bukan hanya ditentukan mengenai lokasi letak dan besarnya dan lain sebagainya. Juga ditentukan siapa yang boleh masuk ke dalam tempat itu. Dengan segala macam bentuk pakaiannya, perlengkapannya. Sampai kakinya di bawah pasang pakaian kerincingan. Atau ada bunyi gerincing-gerincing. Jadi ketahuan dia masih hidup. Kalau tiba-tiba senyap, nggak ada suara, wah janya masih tinggal ditarik keluar. Nah itu kalian bisa, kita bisa lihat semuanya dari di perjanjian lamanya. Di sekitar bilangan, keluaran, kurang lebih gitu. Nah ini contoh gambarnya. Ini ada pintunya, empat, satu, dua, tiga, empat. Ini Tuhan sendiri tentu ini. Bukannya si Daud, bukannya Musa yang, yaudah bikin empat aja deh biar bagus. Terus di dalamnya ada empat lagi tuh. Enggak, itu Tuhan sendiri yang kasih. Nah ini ceritanya diorama ini ada yang mempersiapkan korban dan lain sebagainya deh. Nah ini kalau kita lihat gambar berikutnya. Nah ini bener kesini. Nah kita lihat ya. Nah ini dah. Kalau diletaknya di mana? Ini kemah pertemuan yang warna kuning ini. Ini ke atas ini utara, bawah selatan, barat, dan timur ya. Itu diletakkan di sini gitu loh. Ini ukurannya tidak skala. Sekali lagi bentuknya ini tidak skala. Ya dalam orang yang belajar arsitektur ngerti dah. Yang saya maksudkan. Nah itu ada di dalam sini. Nah letaknya diatur. Kemudian suku-sukunya, 12 suku itu juga diatur posisinya. Nah tiang ini ada di sini, ini ada di sini, ini ada di sini. Kemudian yang mengelola atau anak-anak yang akan mengelola pun diatur lagi posisinya. Kurang lebih seperti inilah. Jadi ini tabernakannya atau kemah pertemuan, atau paham Allah, atau paham baik Allah. Kemah suci itu ditaruh di tengah. Kemudian dia dikelilingi oleh yang mengurusnya, oleh tendanya tempat tinggal Musa dan Harun di bagian depannya. Sebelahnya ada Kehat, ada Gerson, Merari, dan lain sebagainya. Nah ini yang dipinggirnya ini 12 sukunya Israel. Nah nanti lihat aja dari bilangan. Ya ada itu di bawah. Nah kita lihat sekarang ke dalam ini. Kurang lebih seperti apa sih? Nah kurang lebih seperti ini. Kalau malam atau ada lokasi gambar deoramanya kurang lebih seperti ini. Nah itu ada api, nyala, api nanti akan membakar korban dan lain sebagainya. Tapi api pernyataan Tuhan hadir bersama bangsa Israel pun, itu tidak membakar. Tidak membakar. Ini kan bahannya fabrik ya. Kain semuanya gitu. Atau bahan yang mudah terbakar. Tapi itu api khusus Tuhan. Api Tuhan sendiri yang datang ke tempat itu. Dia tidak menghanguskan, tidak membuat orang jadi panas. Atau bahan-bahan tersebut terbakar. Kurang lebih seperti ini. Lihat ya, ini buat peribadatannya mereka. Nah saya buka dulu. Ini buat peribadatannya mereka. Kurang lebih seperti ini. Nah di dalam lingkup yang ini. Di dalam lingkup yang ini. Yang di tengah tadi. Sudah diberikan tahu tata cara memberikan persembahan dan lain sebagainya. Aturan-aturan ini dan itu. Di dalam tempat ini. Tempat peribadatan ini. Yang sudah diatur besaran dan lain sebagainya. Itu tidak ada suara berisik sebenarnya. Kalau kita lihat lagi. Tidak ada suara berisik di sini. Tidak ada suara hiruk pikup di tempat ini. Ini yang ada di sini. Paling juga nih. Kalau di sini ada asap yang kecil gini. Kira ada persembahan bakaran. Berarti kalau ada upacara atau ada ibadat. Peribadatan. Itu paling ada bunyi kertek-kertek. Kertek-kertek. Maksudnya kertek-kertek. Kertek itu bunyi persembahan yang dibakar. Di dalam ruangan kudus juga mungkin ada bau harum. Bau harum itu bau kemenyan. Kalau kita bicara kemenyan itu bukan kemenyan zaman di kita. Bukan kemenyan itu adalah getah atau bahan kayu yang dibakar yang mengeluarkan wangi yang harum. Seperti itu. Ini adalah lokasinya dan ini adalah situasinya. Semuanya ada aturannya, ada ketentuannya, bagaimana siapa yang boleh masuk, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini nih. Ini ada pintu masuk di sebelah sini nih. Di layar saya ketutup sih. Ada empat tadi tuh. Saya kasih tanda pakai warna biru. Satu, dua, tiga, empat gitu. Nah, begitu masuk ke pelataran sini, ini hanya ada korban mesbah bakaran. Tadi taruh di sebelah depannya. Kemudian di sebelah belakang. Setelah mau mendekati ke tenda yang utamanya, ke kemah utamanya, ada bejana pembahasuhan. Ini pun gambar ini nggak skala ya. Cuma saya kasih bentuk aja deh gitu. Kalau pembakaran kan merah gitu. Kalau air kan dingin. Jadi saya bikin ke tanda biru aja deh. Nah, masuk ke dalam sini ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Empat tirainya gitu. Ada empat pintu masuknya deh dari kain semuanya. Nah, di sini sepi nih. Nggak ada apa-apa nih. Nggak ada orang berisik gitu. Nggak ada. Yang lain cuma membakar. Berdoa dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dan waktu mau masuk, dia harus membasuh tangannya dan kakinya dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada, ya dia bisa gordennya mungkin dibuka begitu. Dia bisa masuk ke dalam sini. Di dalam sini nih ada tempat seperti sajian itu. Kalau kita perjamuan kudus ya, ditaruh di sebelah sini. Kemudian di sini ada namanya kaki dian gitu ya. Kandil emas itu buat nyala. Itu daturannya. Udah nggak ada apa-apa lagi. Di sini cuma seperti itu. Lalu ada persembahan ukupan untuk kemenyang. Nah, inilah disebut ruangan kudus. Lalu yang ke dalam ini ruangan maha kudus tadi. Nah, di sini ada tirai yang terbentuk. Nah, di dalam tempat ini ada yang namanya tabut tadi. Tidak sembarangan orang boleh mengikuti atau boleh masuk ke dalam tempat itu. Hanya orang tertentu dengan baju luar yang sudah dipersiapkan dan lain sebagainya. Pokoknya dengan liturgi yang Tuhan sudah tetapkan. Seperti itu. Tapi juga orang itu tidak boleh berbuat dosa. Kalau dalam hatinya atau dia mau kejahatan atau ada sesuatu yang tidak kudus, dia pun bisa mati di hadapan tabut Tuhan ini. Tabut Tuhan yang kudus tadi. Sehingga harus ditarik keluar ke sini. Nah, ini sekilas mengenai kakon. Kita mau bicara yang ini, tabut yang ini. Ini adalah awalnya. Nah, kema suci ini sifatnya portable. Portable bisa dibawa kemana saja. Kalau kata Tuhan pindah, pindah lagi dibongkar lagi, tabutin semuanya. Pindah kemana lagi, nanti dipasang lagi. Berapa lama Tuhan pindah lagi? Pindah lagi. Sifatnya portable. Jadi bisa bongkar, pasang. Kayak di knockdown gitu. Itu bongkar, pasang. Ini berlangsung terus lama. Nah, terakhir. Mari kita lihat terakhir setelah ini. Nah, kema suci atau kema pertemuan itu berakhir perjalanannya itu di silo. Itu kita bisa lihat ada di mana ayatnya. Tuh ada tuh, saya udah tulis tuh gampang. Di Yosua 18 ayat 1. Maka berkumpulah segenap umat Israel di silo. Lalu mereka menempatkan kema pertemuan di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Nah, di silo inilah lalu dibangun kema pertemuan. Nah, pada zaman ini, bukan zamannya Musa lagi nih. Karena Musa waktu itu kan gak boleh masuk ke dalam tanda perjanjian. Berarti sudah memakan waktu yang lama. Paling sedikit sudah 40 tahun muter-muter kan. Dipada ngurung. Akhirnya Yosua pimpin masuk. Nah, ditaruhlah kema pertemuan. Kok namanya kema pertemuan? Ya, kadang disebut kema suci atau kemanya Allah, rumah Allah, atau kema pertemuan. Itu berbicara tempat yang sama. Kemudian ditetapkan lagi di situ kita tahu ya. Itu kata di silo tadi ya. Di Yosua 19 ayat 51 dikatakan begini. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang di silo oleh Imam Besar Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan. Di depan pintu kema pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Nah, ini ayat ini yang sengaja saya kuningi itu untuk mempertegas bahwa akhirnya kema yang tadi dibokar pasang dari satu tempat ke tempat yang terakhir dipasang, dipantekin itu di silo tadi. Dijagalah dia di situ dan berarti tabut itu diam di dalam kema yang ada di silo. Setuju ya? Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, berasal dari periode hakim-hakim. Dia diam di silo. Itu kalau dihitung periode hakim-hakim itu. Sampai saat itu kurang lebih sekitar 325 tahun. Jadi setelah masuk ke dalam tanah perjanjian, di jaman perjanjian itu, di masa itu masuk ke dalam tanah perjanjian, Musa sudah tidak bisa ada di sana. Musa sudah mati di luar. Hanya jadi sudah lama, sudah mati. Di silo itu dia diam, kurang lebih 325 tahunan. Kurang lebih. Terakhir gitu loh. Dari manalah kita bisa lihat setelah itu settle semuanya. Yosua kan di awal masa hakim-hakim itu ada. Itu kita lihat di 1 Samuel 1 E3. Orang dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Di silo, di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hovni dan Pinehas. 300-an, 325 tahunan. Kalau ada orang bilang, Pak salah, Pak itu 325 tahunan. Gak apa-apa, koreksi aja. Ini hanya perhitungan saya. Perhitungan yang saya dapat dari referensi. Ini kurang lebih sekitar segituan. Kurang lebih sekitar seperti 325 tahunan. Lantas apa yang terjadi setelah itu? Berlama-lama diam dia ada di silo tadi. Nah, satu hari. Sebentar ya, saya buka dulu. Nah, satu hari setelah dia lama diam di silo ini. Ini Samuel masih kecil waktu itu. Di zaman itu Samuel masih kecil lalu. Tapi akhirnya Samuel juga dipersembahkan oleh ibunya. Dibesarkan oleh Imam Eli tadi. Hingga akhirnya dia menjadi besar. Tuhan didik sendiri, Samuel di silo. Kalau kita baca di 1 Samuel 3 ayat yang terakhir. Ayat atau 19-21 dikatakan demikian. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada seorang pun dari... Tidak ada satu pun dari firmannya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari dan sampai bersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di silo. Sebab ia menyatakan diri di silo kepada Samuel dengan perantaran firwannya. Kenapa dikatakan bahwa tadi di ayat 20. Maka taulah seluruh Israel dari dan sampai bersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Karena pada saat itu Israel masih belum punya raja. Israel masih dipimpin langsung oleh Tuhan. Dipimpin melalui Nabi-Nabinya. Atau pada saat itu menjadi hakim-hakimnya. Nah pada saat ini, ini masa peralihan. Kalau kita lihat di 1 Samuel 4. Apa yang terjadi? Di 1 Samuel 4 bangsa Israel itu akan berperang lagi. Melawan bangsa Filistin. Kalah terus. Perang kalah. Kalah. Nah di 1 Samuel 4. Waktu dia kalah terus bilang gini. Waduh, ceritanya kan kalah nih. Mengapa di ayat 3-nya dikatakan Nabi Tuhan? Ketika tentara itu kembali ke perkembangan berkatalah para tua-tua Israel. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari silo tabut perjanjian Tuhan. Supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Amun gak? Bener gak? Berarti saat itu masih di silo. Oh perang. Kalah. Kenapa kalah ya? Oh iya. Tuhannya ada di silo. Kita ada di sini men. Bawa tabut Tuhan ke sini. Biar Tuhan bersama kita dan menang. Kalau Anda baca 1 Samuel 4 itu ceritanya kurang lebih begitu. Kemudian dikatakan dayat 4 begini. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerem. Kedua anak Eli, Hofni, dan Pinias ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkeman bersoraklah seluruh orang Israel yang dekat nyaring sehingga bumi berkata yes. Tuhan ada bersama kita. Kita pasti menang. Gak akan mungkin kalah. Karena tabut perjanjian itu ada di tengah kita. Itu pada saat itu juga orang Filistin mendengar bunyi sorak yang luar biasa. Tenaga dalam mereka keluar semua sampai mereka berkata begini. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata apakah bunyi sorak yang nyaring di perkeman orang Ibrani itu. Berarti jaraknya harusnya gak terlalu jauh ya. Bisa kedengeran kencang banget. Kemudian dia bertanya lagi begini. Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkeman itu. Ketakutanlah orang Filistin sebab kata alam mereka telah datang ke perkeman itu. Dan mereka berkata cerakalah kita. Sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Aduh, ini kita pasti kalah. Alahnya datang di perkeman itu. Celakalah kita. Siapa yang bisa nolong kita dari tangan alah yang dasyat? Bila gitu nih, gempar di situ ya. Kalau ayat 8-nya berkata begini. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan alah yang madasyat ini? Inilah juga alah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai itulah di Padanggurun. Musuhnya aja tahu. Singkat cerita dalam perempuan itu. Anehnya ya. Di ayat 9 bilang begini. Baru balik bilang begini orang Filistinnya. Kuatkanlah hatimu dan berlaku seperti laki-laki. Hai orang Filistin. Supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Seperti mereka dahulu menjadi budak berlaku. Seperti laki-laki dan berperanglah. Singkat cerita kalau Anda baca semua ke bawah. Apa yang terjadi? Orang Israel sudah membawa tabut ala. Selaki menang orang Filistinnya takut. Singkat cerita waktu terjadi pertempuran, orang Israel kembali kalah. Dengan tabut ala aja juga ketinggalan. Dalam 1 Samuel 4 kita lihat. Itu adalah singkatnya. Tabut 1 Samuel 4 perikopnya. Tabut Tuhan dirampas. Kalah. Padahal tabutnya ada di situ. Ditegaskan lagi di satu, dibawa pulang. Nah kalah. Nah sekarang Tuhannya kalah. Ayo kita bawa pulang tabutnya yuk. Dibawa pulang. Di 1 Samuel 5 itu berkata. Tabut itu ada di tanah orang Filistin. Atau tabut di tanah orang Filistin. Tapi tabut dibawa ke sana. Tabut itu menjadi sumber bencana bagi mereka. Apa aja yang terjadi? Bisa lihat. Dibawa ke kuil dagun. Kuil dagunnya nyungsep daerah. Dagunnya patungan. Diperbaiki. Besok aja bukan cuma nyungsep. Patah kepalanya. Dan leher tangannya semua. Tinggal tubuhnya doang. Sehingga akhirnya diambil keputusan. Rasingkatnya. Udah kembali aja deh. Jadi bencana deh. Menimbulkan sakit penyakit. Dan lain sebagainya. 1 Samuel 6. Tabut itu dikembalikan kepada orang Israel. Karena bencana itu terus terjadi. Itu ada. Kalian nanti teman-teman. Brother, sister. Baca sendiri ya. Sampai dikatakan di ayat 19 itu. Dan ia membunuh beberapa orang dari Batsames. Karena orang. Maaf. Dan ia membunuh beberapa orang Batsames. Karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Yang membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung. Karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dasyat. Jadi waktu itu di Batsames. Ini apa sih? Coba kita lihat tuh. Dibuka. Mati langsung. Sehingga ini tabut Tuhan ini menimbulkan bencana di tempat lawan. Itulah yang terjadi. 325 tahun dia diam di silom. Tapi tiba-tiba dibawa oleh kemedan pertempuran oleh bangsa Israel. Dengan harapan memberi kemenangan kepada mereka. Dibawa kemedan pertempuran. Rakyat Israel itu berperang melawan Filistin dengan semangat. Tapi yang terjadi tetap mengalami kekalahan. Bahkan tabut itu pun akhirnya tertinggal. Makanya bisa dibawa oleh orang-orang Filistin ke rumah mereka. Atau ke negeri mereka. Sampai di negeri mereka Tuhan izinkan itu. Dibawa masuk ke dalam kuil dagun. Dan disitulah mulai terjadi misteri yang membingungkan buat orang-orang Filistin. Dagunnya jatuh. Besoknya terjadi kembali. Timbul bencana ini dan itu. Orang membuka tabut itu mati dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya diputuskan. Sudahlah kembalikan ini kepada mereka. Itu yang terjadi. Tiga perikob ini berbicara mengenai perjalanan tabut Tuhan. Berpindah dari tempatnya. Jatuh ke tangan lawan. Sehingga akhirnya di 1 Samuel 7. Di awal. Perekobnya disuruh aneh. Jadi ada di bawahnya. Dikatakan demikian. Lalu orang-orang Kiriat Yialim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu. Dan membawanya ke dalam rumah Abinah Dab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya. Mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sudah menjadi. Sudah terkenal. Sudah menjadi trending topic waktu itu. Di Filistin itu tabut yang mendingan cepetan jingkir. Jangan ada di sini. Jangan ada di sini. Kalau di sini jadi bencana terus. Nanti ada kematian demi kematian lagi yang lain. Ala Israel itu yang melakukan itu. Sehingga akhirnya di 1 Samuel 7. Tabut ini. Tabut tadi ini. Dibawa. Ditaruh di rumahnya Abinah Dab. Kok aneh ya? Nggak dibawa balik ke Silo. Lihat nih. Tuh tabutnya. Tabut ini. 1 Samuel 7.1. Lalu orang-orang Kiriat Yialim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu. Dan membawanya ke dalam rumah Abinah Dab. Yang di atas bukit. Dan Eleazar. Anaknya. Mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Salah-salah begini. Ini tabut menimbulkan masalah. Udah lah dibawanya. Anehnya kok nggak dibawa ke Silo. Tapi ada orang-orang dari Kiriat Yialim yang datang. Terus dia taruh di rumahnya Abinah Dab. Ditaruh aja dari sini deh. Itu yang punya rumahnya. Kebayangkan yang punya rumahnya gitu. Berita itu harus sudah jadi trending topic. Tiba-tiba datang. Waduh. Mau dibawa ke sini men. Aduh. Dia harus siap mempersiapkan diri. Sehingga akhirnya Abinah Dab ini mempersembahkan anaknya. Udah. Kamu harus mengurus tabut Allah. Harus menjaga tabut Allah. Sehingga akhirnya tabut Allah itu. Berdiam di dalam rumah seorang. Yang rumahnya Abinah Dab. Dan Eleazar anaknya. Yang sudah dikunduskan itu. Menjaga tabut itu. Satu orang dipercaya. Tapi ini menjadi babak baru perjalanan buat tabut Tuhan. Waktu tabut Tuhan masuk ke tempat itu. Bentuknya benda mati kan gitu. Masuk ke dalam situ. Artinya pada saat itu. Dia berdiam di rumah itu. Dan tanpa terasa. Dia berdiam 20 tahun. Ada di dalam rumah orang itu. Kebayangkan. Lama banget ya. 20 tahun. Dan itu pun tidak berakhir. Setelah 20 tahun kemana tabut Allah itu. Dia tetap ada di sana. Hingga akhirnya. Bangsa Israel ini aneh. Waktu itu dipimpin oleh orang hakim. Samuel yang menjadi hakim pada saat ini. Mereka itu. Kayak waktu jaman hakim-hakim mereka itu. Pokoknya kalau ada butuhnya datang cari Tuhan. Kalau udah selesai masalahnya dia lupakan Tuhan. Dia nyembah yang lain. Ternyata misterinya waktu dia kalah melawan orang Filistin pun. Itu baru terungkap. Kenapa udah tabut Allah datang ke medan pertempuran. Di tengah-tengah pasukannya orang Israel. Tapi kok bisa kalah. Itu ternyata baru terungkap di 1 Samuel 7 tadi. Di ayat ketiga. Karena dikatakan begini waktu itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segera hati. Maka jauhkanlah para ala asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan lepasin kamu dari tangan orang Filistin. Oh jadi kita tahu nih. Orang Israel memang menaruh tabut Tuhan awalnya di Silo. Dalam tempatnya. Suka beribadah. Tapi mereka juga suka menyembah. Suka menyembah asitoret. Asingnya suka menyembah. Jadi mendua hatinya. Sehingga Tuhan membiarkan mereka mengalami kekalahan. Waktu itu mereka nggak sadar. Waktu pertempuran itu. Pokoknya ngandarinya. Kalau kalah ya. Kalau kalah cari pakai ala kita. Tapi nanti kalau udah beres dia kemana-mana lagi. Hatinya mendua terus. Dan ini terus menjadi misteri. Sampai selama 20 tahun mereka nggak ngus. Kenapa saya bilang-ngus. 20 tahun. Kalau Anda lihat di 1 Samuel 7 ayat 1 ya. Ayat 2 dikatakan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Ya Arim. Berlalulah waktu yang cukup lama. Yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. 20 tahun. Mereka nggak nyari itu tabut Allah itu. Selama 20 ngapain aja. Asik sama kemauannya sendiri. Jadi kita tahu dari sini. Berarti berarti berapa lama tabut itu sudah tidak disilu. Kalau kita hitung tadi. Dia sudah ada 7 bulan. Itu ada saya kasih kode di bawah. 7 bulan di tempat Tanah Filistin. Plus 20 tahun. Bisa berdiam di rumahnya Abinadab. Dan tidak menimbulkan masalah buat Abinadab. Makanya bisa bertahan 20 tahun. Kalau nggak udah mati semua. 20 tahun. 20 tahun bangsa Israel masih lupa. Waktu itu. Belum ada raja. Masih dipimpin Samuel. Kalau Anda lihat lagi babak berikut. Orang Israel malah minta raja. 1 Samuel 8. Orang Israel mengendaki seorang raja. Dia nggak cari Tuhan. Dan siapa raja pertama? Kita tahu yang namanya Saul. Saul itu memerintah kurang lebih berapa lama? 40 tahun. Itu ada dipertegas di satu kisah para rasul 13. Ayat 21. Nanti teman-teman cari sendiri. Jadi kebayang nggak sudah berapa lama? Dari silo keluar. Seolah-olah tabut Allah waktu itu diam. Tabut Allah diambil dari silo. Tapi tabut Allah kemudian diam di rumah Abinadab. Tabut Allah benar-benar diam. Makanya di judul itu saya kasih nama. Tabut yang diam dari sebuah bil. Tabut yang diambil. Tabut yang diam. Dia mendiamkan. Soal Allah mendiamkan bangsa Israel. Dia menunggu sampai orang Israel itu cari dia. Tapi kok nggak nyari-nyari ya? Malah nyarinya. Minta raja. Dan lain sebagainya. Pokoknya kalau butuh cari Nabi Tuhan. Nanti kalau udah selesai buat ulah lagi. Kalau ada masalah akhirnya. Dia punya raja. Saya nggak punya. Minta raja aja deh. Dia nggak mikir tabut Tuhan itu ada di Abinadab. Nggak mikir. Dibiarkan. Tabut itu diam di sana. Lantas kapan tabut ini kembali? Setelah berhilang. Setelah keluar dari tempat yang seharusnya ia berada. Di rumah Tuhan. Di kemah Tuhan itu. Setelah berengalai perjalanan berapa lama tadi? Kurang lebih 61 tahunan lah ya. Kurang lebih. Barulah pada saat Daud menjadi raja. Pada saat Daud menjadi raja. Terpilih menjadi raja. Baru tabut itu mulai diambil kembali. Nah ini babak ketiga. Tabut Tuhan. Coming home. Itu dituliskan di 2 Samuel 6. Yang dikatakan bahwa tabut dipindahkan ke Yerusalem. Kalau boleh sambil buka dah di sana ya. Nah gini. Saya baca ya. Ayat pertama sampai kedua. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30 ribu orang banyak. Orang pilihan ini pengawalnya Daud. Dipilih sama Daud 30 ribu. Buat ngawal dia. Buat ngawal. Bawa tabut Tuhan balik ke Yerusalem. Kenapa ke Yerusalem? Kenapa sekian lama itu? Karena pada saat itu Daud sudah menjadi raja. Dan Daud menjadi raja berarti setelah Saul meninggal. Dan pada saat itu Daud sudah mengalahkan Yerusalem. Yang tadinya dikuasai orang Yebus. Lalu setelah Yerusalem dikuasai, Daud memilih 30 ribu orang. 30 ribu orang. Untuk mengangkut balik. Tabut itu balik ke tempat. Ke Yerusalem. Nah ini misteri 30 ribu ini yang kemudian yang saya bahas sebelumnya di topik sensus Daud. Itu jadi di luar pengiring dan lain-lain. Itu yang berkata begini. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari balai Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana. Tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubi. Mereka menaikkan tabut itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Berarti dirawat selama ini. Usa berjalan di samping tabut Allah itu sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari jadapan Tuhan. Dengan sekuat tenaga diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, maka Usa mengelurkan tangannya kepada tabut Allah itu untuk memegangnya. Karena lembul-lebul tergelincir. Usa ini anak Abinadab berarti selama 20 tahun. Dia tahu itu ada di rumahnya kok gitu. Tapi yang ngurus selama ini Eleazar. Bukannya Usa. Pada saat terjadi perisiwa itu, dia refleks menahan tabut Allah itu. Tapi apa yang terjadi? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyebar Usa demikian hebatnya. Maka tempat ini disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu, Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya. Ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. Ayat 11 saya baca dulu ya. Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu. Yang kata lagi kita lihat di sini. Potongan cerita ini. Dibawa pulang dari rumahnya. Dikawal sama anaknya sendiri. Salah satunya yang namanya Usa. Tergelincir, Usa menguruhkan tangan, mati. Sehingga Daud marah. Bahasa saya, Tuhan kenapa kau bunuh dia? Tapi juga Daud takut. Ini gimana caranya saya bisa bawa masuk ke dalamnya? Ke kejadiannya. Sehingga akhirnya menyimpang. Harusnya masuk langsung ke Yerusalem. Tapi dia menyimpang. Mampir di rumahnya Obed Edom. Mungkin waktu itu lewat dekat situ. Udah deh, taruh di sini dulu titip ya. Orang Gat. Anehnya, waktu ditaruh di rumah orang Gat itu. Tiga bulan lamanya. Orang Gat itu Obed Edom itu diberkati Tuhan. Karena keberadaan tabut Allah itu. Aneh ya? Padahal kenapa saya katakan aneh? Karena orang Gat ini bukan orang Israel. Pokoknya dia menghargai aja. Tapi rumahnya diberkati. Nanti saya akan balik ke sana. Kita lanjut dulu. Tadi sampai mana ya? Oke. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju enam langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak kelembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efot dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diri ngisorak dan bunyi sangka kalah. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjeguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Nah, lihat ayat 17, tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lembangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh kalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong roti kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Nah, dari cerita ini kita tahu bahwa tabut dicoba dipindahkan ke Yerusalem, tapi tadi sempat mampir ke rumahnya, Obed Edom. Obed Edom kemudian diberkati dengan kebenaran tabut itu. Akhirnya setelah lewat tiga bulan, tabut Tuhan itu dibawa masuk ke Yerusalem dan ditempatkan di satu tendeng. Daud sudah siapkan. Daud lalu mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan di hadirat Tuhan. Inilah babak coming home-nya, pulangnya tabut Tuhan. Tapi perhatikan, tabut Tuhan ini tidak kembali ke situ. Tabut Tuhan ini kembalinya ini ke Yerusalem. Nah, sekarang dari cerita ini, cerita yang penjelasan ini, semoga teman-teman bisa nangkap ya. Apa yang aneh? Apa yang sebenarnya terjadi? Coba kita lihatnya. Kita lihat di sini. Saya sudah tulis. Apa yang aneh? Apa yang janggal? Ada beberapa hal yang aneh sebenarnya. Dalam hal ini, Daud tahu dong, tabut Tuhan harusnya ada di mana? Tahu. Dia harusnya tahu ada di kemah. Kemahnya kemah suci, kemah pertemuan. Ada di silau seharusnya. Tapi anehnya, dia tidak mau bawa balik ke sana. Tuh, Daud mendapat pengertian bahwa tabut itu harus masuk ke Yerusalem. Daud itu menjadi alatnya Tuhan untuk menggenapi atau rencana Tuhan untuk mempersiapkan Yerusalem itu benar-benar sebagai center of the, kalau zaman sekarang itu, jadi pusat perhatian dunia pada saatnya nantinya. Sebagai pusat pemerintahannya dia, pusat pemerintah keilahi di dalam dunia ini. Daud itu dipakai oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat sedikit. Kenapa ini? Saya bentar ya. Mati dulu deh. Biar enak. Oke. Waktu awal Daud mulai naik karirnya, dia pernah bertempur melawan orang yang bernama siapa? Goliath, ya enggak? Kelihatan enggak saya? Halo. Kelihatan, Pak. Iya. Dia bertempur dengan orang yang bernama siapa? Goliath. Goliath ini, ternyata dia itu orang dari Gad. Orang Gad. Pendekar dari kota Gad. Itu orang-orang yang dibiliki oleh Tuhan. Nah, waktu Daud berhasil mengalahkan Goliath, itu si kepalanya Goliath dipengal, dipancungkan. Setelah dia kalah, dipancung. Dibawa, dikasih lihat. Nih, udah. Goliathnya udah mati. Itu perlengkapannya Daud, setelah pertama itu dia tinggal di kemahnya, tapi kepalanya Goliath, Daud bawa ke Yerusalem. Pada saat itu Daud masih 18 tahunan. Masih kecil. Tapi dia, ya mungkin dia enggak tahu, kenapa pokoknya dia bawa aja ke Yerusalem. Dibawa kepalanya itu ke Yerusalem. Itu tindakannya Daud yang pertama. Kedua, apa yang terjadi? Daud, begitu dia terpilih, menjadi raja, diurapi menjadi raja, dan menggantikan posisinya Saul. Istana kerajaan itu, pusat pemerintah itu dipindahkan dari Gibeah, dari istana Saul. Daud memilih di Yerusalem, untuk kota yang dia perangi, terakhir yang tadinya dikuasai oleh orang Yebus. Dia memerangi di situ, dan mendirikan pemerintahnya dari Yerusalem. Dengan demikian, Daud secara dua kali sudah mengenal, ada sesuatu yang penting gitu loh, dengan Yerusalem itu. Dia mulai dari tindakan yang sederhana, yang waktu itu enggak kepikir, bahwa kepala Goliat ke Yerusalem, kemudian mendirikan pusat pemerintahan dari, atau di Yerusalem, memindahkan dari Gibeah. Dan yang ketiga, dia juga apa? Memindahkan tabut Allah itu. Dia tahu kemah pertemuan itu ada di silo, tapi dia sengaja membawa ke Yerusalem. Dan anehnya Tuhan enggak marah. Daud menjadi orang yang Tuhan pakai untuk mengenapi janjinya. Dibawahnya lah tabut itu dari rumahnya Abinadab ke Yerusalem. Dan kalau kita perhatikan, kita enggak enggak ya. Dulu, waktu, maaf, bukan dulu deh, kita balik lagi. Waktu Daud membawa ke dalam, ke tabut ke Yerusalem, Daud juga melakukan korban persembahan, korban bakaran. Dan Daud enggak apa-apa tuh. Sehat-sehat aja gitu loh ya. Tapi waktu Saul dulu, waktu dia nunggu, saya enggak datang ya. Udah enggak, sini deh. Gue bikin korban persembahan sama korban bakaran. Selesai, bikin korban persembahan dan bakaran. Datang dan labi sama-mabisi. Kamu enggak pakai? Ya ini, kamu enggak datang-datang. Saya bikin. Sejak saat itu, Saul dipertegas, kamu enggak akan lama jadi raja deh. Ini udah kartu merah gitu loh. Sudah pasti kamu turun tahta. Tapi Daud tidak diketam. Daud malah bertumbuh kejayaannya. Tidak runtuh gitu. Dia tidak runtuh gara-gara melakukan korban persembahan, korban bakaran. Ada apa ini? Nah kemudian satu hal lagi. Tabut Allah itu, tadi dipegang oleh Uza, mati Uza-nya, dititipkan ke rumahnya siapa? Rumah siapa tadi? Obed Edom ya? Betul kan? Obed Edom. Obed Edom itu orang Gad. Orang Filistin artinya. Sama seperti Goliath. Goliath itu asalnya dari Gad. Dan Daud nanti, waktu dia kejar-kejar oleh anaknya Absalom, waktu dalam pertempuran itu, Daud pun sempat lari nanti, mengungsi di Gad. Jadi, waktu Tabut Allah masuk ke dalam rumahnya Obed Edom, itu malah memberkati si orang Filistin tadi. Orang Filistin yang pernah ngerti, dia bangsa yang gak bersunah. Tapi itu malah memberkati kehidupannya Obed Edom di sana. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Dari rangkaian Tabut Allah yang dibawa pulang. Tidak dibawa pulang ke Silo. Tapi Tabut Allah itu masuk ke Yerusalem dan berdiam. Di tenda. Dan upacaranya juga berubah pada saat dia coming home tadi. Berubah semuanya. Dulu waktu awal. Di jaman musa. Ada liturgi yang harus dijaga. Sampai buat masuk siapa, siapa, siapa. Bagaimana pakaian dan lain sebagainya. Kemudian, apa namanya, lingkungan sekitarnya. Semuanya terjaga. Tapi pada saat dibawa pulang. Seolah-olah aturan itu ditabrak semua. Aturan itu sudah tidak berlaku lagi. Tabut Allah itu dibawa. Ditaruh di tenda buatan. Atau yang sudah dipersiapkan oleh Daud. Bukan yang disiapkan awal. Dari yang musa muat. Paham ya maksudnya. Kabut Allah dibawa pulang. Tapi dia tidak pernah kembali ke Silo. Dia masuk ke Yerusalem. Apa yang bisa kita dapat dari sini? Kita lihat. Daud itu tindakan-tindakan yang diambil Daud. Membawa Tabut yang sudah berdiam di rumah Abinadab selama 60 tahun tadi. Diam dia di sana. Dibawa balik. Lalu dititipkan ke Eobet Edo. Tapi akhirnya masuk ke Yerusalem. Itu semuanya dalam perkenanan Tuhan. Bahwa Daud itu orang yang dipilih oleh Tuhan untuk merubah beberapa hal-hal yang penting. Atau untuk menggenapi rencana Tuhan. Bahwa Yerusalem itu nanti akan jadi pusat perhatian dunia. Dan sampai saat ini. Pusat perhatian dunia yang paling bisa memicu perhatian paling besar itu di mana? Yerusalem. Yerusalem ditetapkan oleh Daud menjadi pusat pemerintahan. Langkah awalnya sederhana. Waktu dia membawa kepala Goliat ke Yerusalem. Lalu dia juga menetapkan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan. Dan dia membawa Tabut Allah ke dalam Yerusalem. Ditambah plus berubahnya ritual keagamaan yang dilakukan oleh Daud. Daud bisa mempersembahkan korban bakaran dan korban persembahan. Dia raja yang menjadi imam dan dia tidak apa-apa. Dulu sebelumnya. Zaman Saul. Mati itu Saul. Tapi Daud tidak. Daud tidak apa-apa. Nah dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Saya coba lihat masih ada nggak slide. Dari tindakan Daud tadi. Tuhan izinkan memang Tuhan bawa Daud untuk melakukan itu. Tabut itu masuk ke dalam Yerusalem. Yang kelak nanti di Yerusalem itu akan dibangun. Bait Allah. Atau yang kita kenal nama Bait Salom. Kita sudah tahu di mana tempatnya. Di tempat pengirikan orang Arauna tadi. Daerah situ. Yang itu menjadi bagian dari Yerusalem mungkin sekarang. Nah itu sudah disiapkan semua. Tuhan siapkan itu semua boleh terjadi. Berubah tata cara peribadatannya. Sudah mulai berubah. Dari zaman siapa? Dari zamannya Daud. Sudah mulai berubah kan. Tabutnya sudah tidak masuk lagi ke dalam kema pertemuan. Tapi kabut itu dibawa ke dalam. Ke Yerusalem. Nanti di Yerusalem akan dibangun. Satu Bait Allah. Yang sifatnya permanen. Tidak portable lagi. Yang akan dibangun oleh siapa? Salomo. Dibangun oleh Salomo. Ditempatkan di dalam situ. Tapi nanti pada zamannya. Dia tabut Allah. Bait Allah yang dibangun Salomo ini. Akan dibakar. Akan dirusak. Diancurkan oleh pada saat pemerintah Nebuchadnezzar. Jadi orang Israel yang diangkut semua dibuang. Kebabel diruntuhkan. Lalu akan dibangun kembali oleh siapa namanya? Esra dan Nehemiah ya. Yang dipercaya untuk mulai pembangunan kembali. Dibangun lagi. Menjadi lebih besar. Lebih bagus lagi. Tapi akhirnya tabut Allah yang kedua yang siwatnya permanen akan dirobokkan di tahun ke-70 oleh General Titus dari Roma. Jadi setelah Kristus semua habis nantinya. Itu adalah baik Allah. Baik Allahnya. Dan setelah jika kita lihat perubahan ini. Ada perubahan signifikan adalah perubahan tata-cara peribadatan. Tabut Allah itu bisa berdiam di kemah Daud. Jadi waktu Daud buat kemah di Yerusalem, tabutnya ditaruh di situ, Daudnya pulang ke istana. Terus kalau kita lihat di bab berikutnya dari 2 Samuel 6, berarti di 2 Samuel 7, Daud itu terus ketemu Nabi Natan. Dia malah bilang begini, Daud sebagai raja. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruh dengan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Natan. Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Sedangkan tabut Allah diam di bawah tena. Kali ini Daud yang ngomong sama Nabi-nya, eh saya tinggal di istana loh. Tapi tabut Allah itu diam di tena. Diam di tena gitu loh. Dan Nabi Natan tahu nggak bahwa Daud sudah mempersembahkan itu? Tahu lah. Itu rakyat semua lihat kok gitu. Cara dia membawa dan lain sebagainya. Dia lihat semua apa yang dilakukan oleh Daud. Dan Nabi Natan tidak pernah menyampaikan pesan Tuhan bahwa perbuatan itu salah. Malah Tuhan memberikan janji yang baik buat keluarganya Daud. Perubahan itu mulai terjadi. Kelak nanti tabut Allah ini dibawa masuk ke dalam baik Allah. Baik Allah yang dibangun oleh Salomo. Tapi akhirnya hancur. Dibangun kedua kali dan hancur lagi. Nah, sejak zaman, sejak tabu tadi dibawa ke Yerusalem sudah mulai ada perubahan peribadatannya. Nah, sampai sekarang yang kita lihat ini, tidak pernah lagi ada janji pengenapan sebenarnya baik Allah itu akan dibangun yang ketiga. Tidak ada nubuatan peneguhan gitu. Tapi yang ada justru nubuatan atau peneguhan mengenai pondok Daud. Yaitu tata cara peribadatan yang baru. Kita lihat ya di Amos 9. Sebentar ya. Kita lihat di Amos 9. Ayat 11. Janji mengenai keselamatan. Pada hari itu akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangun kembali seperti di zaman dahulu kala. Itu dari Amos. Tapi di kisah para rasul juga ini ditegaskan kembali. Kisah para rasul 15 ayat 16 sampai 18. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh dan reruntuhannya. Akanku bangun kembali dan akanku teguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukannya. Semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula. Ini meneguhkan bahwa sebenarnya Tuhan sendiri tidak membatasi kasihnya kepada bangsa Israel. Tapi juga terbuka buat siapa saja yang penting mengasihi Tuhan. Tuhan tidak melihat bangsanya. Itu sebabnya waktu tabut Allah tadi dimampirkan dulu dititipkan ke rumah Obed Edom. Yang mana rumah Obed Edom itu adalah orang God, orang Filistin. Malah diberkati. Padahal dia bukan orang Israel. Apakah dia bersunat? Enggak. Bangsa Filistin tidak bersunat. Pada zaman itu orang Israel lo. Dia tidak diikuti Nunggumala. Tapi secara pribadi yang namanya Obed Edom ini. Mengasihi Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia menunjukkan respeknya. Dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dan sebaliknya Tuhan memberkati bangsa saya. Orang itu. Keluarga itu. Keluarganya Obed Edom. Dari pelajaran ini, apa yang bisa kita petik sih? Kita bisa lihat begini. Bahwa Alkitab itu benar-benar firman Tuhan. Apa yang sudah Tuhan rencanakan dari semula mengenai Yerusalem. Apa yang sudah Tuhan perbuat. Hal-hal kecil itu. Sampai nanti di kitab wahyu itu betul terjadi. Sekarang dalam masa penggenapannya. Yerusalem selalu tidak pernah luput. Dari topik dunia. Dari topik pembicaraan kelas dunia maksudnya. Selalu aja ada. Mata dunia selalu tertuju ke situ. Ke timur tengah sana. Ke Yerusalem itu. Dan dari sini kita bisa melihat juga. Dari pelajaran ini. Bahwa Allah Israel itu. Dia tidak memandang bulu. Siapa kamu? Orang bangsa mana? Dia tidak menilai dari bangsanya. Dia menilai dari hatinya. Hati setiap orang itu. Kalau dia mengasih Tuhan. Tuhan juga mengasih dia. Gak gampang. Kasih Tuhan terbuka buat semua orang. Itu yang bisa kita lihat dari sini. Dan ada satu lagi. Ada perubahan sistem pujian. Kalau dalam masanya tabut Allah itu ada di dalam kema suci. Itu orang terikat dengan liturgi. Bahkan orang harus memperhatikan bagaimana caranya dia berpakaian dan lain sebagainya. Untuk datang mempersembahar korban. Tapi dengan masuknya tabut Allah ke dalam tenda ke Yerusalem. Dan Tuhan izinkan itu. Tuhan bisa membuka itu semua. Seolah-olah Tuhan berkata begini. Gampangnya begini. Sudah. Aku gak peduli dengan pakaianmu. Yang penting hatimu aja. Hatimu beres. Karena yang dari dalam itu bersih. Yang dari dalam beres. Keluarnya pasti beres. Tapi kalau yang di luarnya diberesin. Hati di dalam itu tidak diberesin. Percuma. Tetap aja yang dalamnya busuk. Walaupun di luarnya dibungkus baik-baik. Bagus-baguskan. Tapi kalau dalamnya gak ada ketidakbenaran. Tetap ketidakbenaran itu akan tercermin. Dan tetap dari zaman dulu pun. Dari zaman yang masih ibadah di dalam kemah susi itu. Kalau imam besar ada dosa. Tetap dia mati. Sekalipun dia sudah menggunakan baju yang sesuai. Yang sudah ditentukan. Nah ini dipertegas dengan dia masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda. Boleh Daud mahukan korban persembahan itu. Bakaran segala itu. Dia lakukan sendiri. Dia tabrak semua aturan itu. Gak jadi masalah. Ini membuka mata bagi kita semua. Bahwa sekarang ini. Kasih tua itu benar-benar terbuka. Bentar ya. Maaf. Jadi sejak itu. Sejak jamannya Daud itu. Itu sudah gak penting lagi deh. Sudah mulai luntur itu. Peribadatan harus begini dan begitu. Sudah mulai luntur. Nanti waktu baik Allah dibangun oleh Salomo. Terus kemudian dirubuhkan dua kali. Pun tidak ada penggenapannya. Bahwa nanti akan direstorasi. Yang akan direstorasi itu adalah mengenai pondok daun. Istilah pondok daun itu ibadah yang lebih terbuka. Makanya kita sekarang anak Tuhan itu. Banyak gereja. Liturginya bisa beda-beda. Liturginya yang ini begini, yang ini begini. Sudah gak jadi masalah. Sudah tidak penting. Yang penting hatinya. Nah, kalau kita datang menyembah kepada Tuhan. Yang penting itu bukan siapa penyembahnya. Yang penting itu adalah bukan lagu penyembahnya. Yang terlebih penting adalah hati dari penyembahnya itu. Jika ada teman-teman yang disini yang melayani sebagai worship leader. Atau kelak nanti dipercaya melakukan pengembalaan. Pada saat kalian memilih worship leader. Pastikan worship leader itu bukan sekedar orang pintar menyanyi. Tapi yang namanya worship leader itu memang punya hati yang membuliakan Tuhan. Seperti Daud yang memuji Tuhan. Hatinya mesti beres. Skill nyanyi gak cukup. Tapi bukan berarti dia tidak bisa menyanyi. Harus bisa menyanyi. Harus bisa melakukan pujian buat Tuhan. Iya, betul. Tapi hatinya juga harus baik. Pak paham ya? Perubahan ritual. Cara ritual. Contohkan di Alkitab Daud yang memotong korban persembahan, korban bakaran, kemudian cara dia memuji, dan lain sebagainya. Dan itulah yang akan direstorasi nanti. Dan itu yang kita alami saat ini. Jadi kita sekarang bisa memuji Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, tapi tolong perhatikan juga. Kalau kita diberi kesempatan bisa memuji Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Juga perhatikan juga lagu-lagu yang kita pilih untuk membawa pujian kepada Tuhan. Pastikan lagu-lagu itu juga lagu-lagu yang sesuai dengan firma Tuhan. Jangan gak sesuai. Karena ada yang gak pas jadi aneh. Ibaratnya begini. Waktu Daud, Kalau ada satu lagu pujian misalnya yang bagus bagi ini. Aduh, lupa. Tuhan inilah yang ku mau kau menjaga hatiku Supaya kehidupan memancar senantiasa Kau menjaga hatiku Nah, betul. Betul. Tadi yang nyanyi itu betul lah. Lagunya bagus gak? Bagus. Bagus, bagus. Nadanya bagus, semuanya bagus. Hanya dekat, kasihmu Bapak jiwaku pun tenang. Terus begitulah lagu. Saya gak bisa nyanyi. Bagus, nadanya bagus. Dan lain sebagainya. Bagus itu ya. Nah, tapi kalau saya sekarang setelah kita mau ngerti ini, Saya rasa, saya jadi males nyanyi lagu itu. Kenapa saya jadi males nyanyi lagu itu? Karena buat saya kata-katanya ada yang salah. Kata-katanya ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebenarnya, kalau kita lihat, Jagalah hatimu. Itu mungkin mengambil dari Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 berkata begini, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Karena dari situ terpancar kehidupan. Hatimu, jagalah hatimu. Berarti kita yang mesti menjaga dong. Saya kalau perintah ini keluarga, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Karena dari situ terpancar kehidupan. Itu artinya saya yang mesti menjaga hati saya. Tapi kalau saya lihat dari teks kata-kata lagu tadi, Hanya dekat. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Itu menjadi janggal. Lagu itu bilang gini, Tuhan kau dong yang jaga hati saya. Supaya kehidupan terpancar dari hidup saya. Saya jadi agak males janya lagu itu. Karena itu sebenarnya tanggung jawab kita. Kalau misalnya dari Alkitab, berdasarkan Alkitab, Kita yang mesti menjaga hati kita. Jadi sebaiknya setiap pemimpin pujian juga bisa memilih lagu yang kata-katanya benar. Kata-katanya yang baik. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau cara peribadatan pakaian, Tuhan sudah nggak peduli. Tapi kalau kata-kata, mari kita perhatikan. Perhatikan kata-kata yang pas untuk lagu pujian itu. Seleksi dengan baik. Yang pas juga. Jangan sampai lagu yang nadanya baik dan lain sebagainya. Tapi kata-katanya sebenarnya berbenturan dengan firman Tuhan. Jangan sampai. Itu pesan yang mau saya sampaikan. Dari pelajaran ini kita tahu. Dari pelajaran ini kita tahu sekarang. Ya betul pada Nia. Kita yang mesti jaga dong hati kita. Cuma minta itu hal yang sederhana. Dari pelajaran ini kita juga bisa lihat semua sejarah perkembangannya. Bahwa baik Allah itu ternyata pernah diam. Jauh di luar kemah pertemuan yang seharusnya dia ada di ruangan Maha Kudus. Tapi kok dia bisa diam di dalam rumah-rumah orang. Dalam waktu yang lama. 60 tahun, 7 bulan, dan lain sebagainya. Itu juga mau menunjukkan. Kalau tamut Allah itu sebagai simbol kehadiran Allah. Itu menunjukkan juga bahwa Allah yang kita sembah itu adalah simbol. Allah yang mau datang kepada manusia. Kepada kita. Orang berdosa. Dia nggak peduli. Nggak apa-apa itu ada di situ. Dia Allah yang mau dekat sama manusia. Dia Allah yang mengasihi manusia. Jadi kalau ada misteri teman-teman. Anak-anak yang di pastori ini. Kalau ketemu ayat-ayat firman Tuhan yang rasanya bingung. Jangan langsung menyalahkan Alkitab. Alkitab ini salah. Yang benar buku yang ono. Jangan. Mungkin Anda belum mengerti aja. Ada sesuatu yang harus Anda pelajari. Gali lagi lebih dalam. Minta sama Tuhan. Apa ini maksudnya Tuhan? Nanti Tuhan yang ajar sendiri. Tuhan yang akan kasih tahu rahasia ini. Jangan bertanya kepada orang yang nggak ngerti. Nanti dia kasih putusnya juga salah. Itu ibaratnya orang buta nuntun orang buta. Jadi salah. Tapi kalau pun ada orang bertanya kepada Anda dan Anda nggak tahu. Jangan khawatir. Pasti ada jawabannya. Firman Tuhan itu tidak salah. Firman Tuhan itu akan bisa membukakan misterinya kepada kita semua. Mungkin kita pernah baca cerita ini. Berkali-kali kita pernah baca. Tapi mungkin kita terlewat. Iya. Dia rupanya pernah diam di rumah Abinadab itu selama 60 tahun. Terus kenapa Daud boleh melakukan persembahan? Motong. Berikan korban bakaran. Korban persembahan boleh. Tapi Saul mati. Terus dia nggak pernah balik lagi ternyata ke kema pertemuannya. Di mana dia berasal. Malah dia berakhir di dalam tenda. Di bawah tenda yang disiapkan oleh Daud. Dan bahkan tidak pernah ada janji bahwa tabut Allah itu. Atau ten atau nanti tabut Allah itu ditaruh di bayit Allah. Dan tidak pernah ada janji bahwa bayit Allah itu akan direstorasi pada akhir zaman nanti. Tapi yang direstorasi itu adalah janji mengenai pondok Daud itu sendiri. Cara penyembahan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan restorasi. Yang Tuhan rubah semua. Belajar dari mana? Dari kisah ini. Itu aja yang saya bagikan. Maaf agak lama dan kalau penyajian saya kurang baik ya. Saya rasanya kurang maksimal di hari ini. Tapi saya berharap teman-teman bisa menangkapi pesan dari cerita ini. Amin. Tuhan Yesus berdekati. Ayo Walter. Kita tutup dengan doa mungkin Pak. Oh kita tutup dengan doa dulu ya. Oke. Kita tutup dengan doa dulu ya. Kita berdoa sekali ya. Bapak Dalam sudah terima kasih untuk anugerahmu hari ini. Terima kasih untuk segala penyertaan. Engkau yang mengajar kami. Engkau yang selalu memberikan pengertian baru kepada kami. Dan dari Alkitabmu itu kami tahu selalu ada pewahyuan yang baru. Ada pengertian yang baru. Dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan. Yang memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa firmanmu itu, Alkitab itu benar daripadamu. Dan kalau Tuhan yang benar. Kami menyembah Allah hidup. Allah yang mau datang kepada orang-orang yang berdosa. Allah yang mengasihi orang yang berdosa. Dan tidak pernah mempermasalahkan dosa kami. Allah yang peduli dengan masa depan kami. Terima kasih untuk balik. Berkati semua yang ada di sini. Berkati Indonesia. Berkati pemimpin negeri. Presiden kami. Wakil presiden kami. Pemimpin TNI dan Polri. Berkati mereka semuanya. Takut Tuhan agar negeri ini penuh kemuliaan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan dinyatakan. Semakin banyak orang percaya dan mengakui. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan. Benertai kami semua. Amin.